Intro Halo teman-teman, apa yang kalian pikirkan tentang anekdot? Taukah kalian, awal mulanya anekdot sebenarnya sesuatu yang dilarang? Atau tidak boleh diketahui oleh banyak orang, alias tidak boleh dipublikasi Mengapa? Karena memang isinya menyatakan kebenaran atas ketidakbenaran yang terjadi Sekalipun belum tentu loh, kita memahami maknanya dengan tepat Nah, untuk itulah kita belajar tentang anekdot Agar mampu memahami maknanya, strukturnya, dan membuat anekdot Teman-teman, saya punya video yang pendek, tapi sangat-sangat menarik Coba, simak video yang saya masukkan, silahkan Some call me nature Others call me mother nature I've been here for over four and a half billion years 22,500 times longer than you I don't really need people But people need me Yes, your future depends on me When I thrive, you thrive When I falter, you falter Or worse But I've been here for eons I have fed species greater than you And I have starved species greater than you My oceans My soil My flowing streams My forests They all can take you Or leave you How you choose to live each day Whether you regard or disregard me Doesn't really matter to me One way Or the other Your actions will determine your fate Not mine I am nature I will go on I am prepared to evolve Are you? Teman-teman Itulah value utama Yang saya tawarkan kepada kalian Berdamai dengan alam Kalian Angkatan 2020 Di Prito 10 Sosial Mari teman-teman Lewat bahasa dan sastra Indonesia Kita muliakan alam Dengan cara bertindak cerdas dan bijak Terhadap alam semesta Yang semakin merana karena keserakan manusia Karena keserakan kita Tentu saja value-value yang lainnya Tetap kita pakai dalam penilaian proses Tetap ketika hidupi Kejujuran, tanggung jawab, kerjasama Sikap rendah hati dan nasionalisme Tetapi Value utama tadi Berdamai dengan alam Akan menjadi tema besar kita Selama satu tahun depan Dalam pelajaran bahasa dan sastra Oke teman-teman Secara lengkap Tujuan belajar teks anekdot kita Di semester awal ini ada empat ya Yang pertama Agar kalian mampu mengevaluasi Makna tersirat dalam teks anekdot Lalu yang kedua agar kalian mampu Mengonstruksi makna tersirat Dalam teks anekdot Dan yang ketiga Agar kalian mampu menganalisis Struktur dan kebahasaan teks anekdot Dan yang terakhir Agar kalian mampu mencipta Atau membuat teks anekdot Mengevaluasi dan mengonstruksi Makna tersirat Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot Dan kita mampu membuat Mencipta teks anekdot Itulah tujuan dari belajar teks anekdot Baik Sekarang kita masuk ke tujuan yang pertama Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot Bagaimana caranya? Ada yang tahu jawabannya? Ya Jawabannya adalah membaca Mesti membaca dengan sungguh-sungguh dan penuh pemahaman Sungguh-sungguh Artinya mampu menghubungkan judul dengan isi Mengerti keterkaitan bagian Pembuka, isi, dan penutup Pemahaman Artinya mampu menghubungkan isi dalam teks tersebut Dengan teks-teks lainnya Atau kejadian-kejadian nyata Itu penting teman-teman Mengapa? Sebab beberapa teks punya penafsiran dalam memahaminya Artinya Bisa jadi kita salah sangka Salah papsir Karena Pemahaman kita tentang isi teks tersebut kurang Bahkan sangat kurang Dan kita semua tahu Bahwa tingkat pemahaman seseorang Ditentukan oleh kemampuan penalaran Kita dapat memahami dan mampu menalar dengan benar Karena belajar Konkretnya dengan membaca, membaca, dan membaca Buku-buku Atau artikel-artikel pengetahuan yang berkualitas Jadi teman-teman Jika kita Agar mampu mengevaluasi makna tersirat Dalam teks anidot Mesti memiliki penalaran yang baik Yang didukung dengan Kebiasaan membaca Sebab dengan memiliki Budaya membaca Memiliki kebiasaan membaca Kesukaan membaca Maka kita akan kaya pemahaman Kita akan kaya cara berpikir Dan penalaran yang bagus Baik Sekarang akan saya tunjukkan Data, fakta, objektif Yang berkaitan dengan kegiatan baca Saya punya videonya Oke silahkan disimak teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Luar biasa bukan teman-teman? Dampak negatif dari malas membaca Sekaligus Dampak positif karena Memiliki budaya baca Oke teman-teman Apa itu teks anidot? Sebenarnya Sebelum kita membaca teks anidot Yang menjadi perasarnya adalah Memiliki kebiasaan membaca Ini penting agar mampu memahami isi Dan akhirnya mampu membuat teks anidot Sebab apa? Teks anidot itu berupa wacana teman-teman Wacana itu bisa tulis Bisa non-tulis Non-tulis itu Bisa lisan, gambar, suara, film Yang pendek Yang berisi cerita Berdasarkan kisah nyata Tentu yang menarik Kisah tentang seseorang Tentang tokoh penting Nah Isinya kebanyakan berupa kritik Sindiran ejekan Tetapi ada juga loh Yang bernuansa reflektif dan religius Jadi boleh dibilang Teks anidot itu bersifat ambiku Secara fisik Teks tersebut tidak mengenai siah Tidak mengkritik siah Tidak menyalahkan siah Tidak mempersoalkan siah Tetapi Pembaca bisa memahaminya Bahwa teks itu menunjuk langsung Atau bermakna pada siah Bahwa siah itu yang salah Siah itu yang bermasalah Siah itu yang mesti dikritik Habis-habisan Nah Disitulah kekasan Keunikan Dari teks anidot Bersifat ambiku Ambiguitas Oke teman-teman Lalu apa tujuan dari teks anidot Teks anidot digunakan Untuk menyampaikan kebenaran Menyampaikan realitas Menyampaikan masalah Menyampaikan kritik Menjadi sarana kritik Dan sindiran yang sangat efisien Tentu disampaikan dengan cara yang segar Dengan cara yang menarik Dengan cara yang lucu Sehingga apa Bisa mampu Mengubah keadaan Mampu Mengubah perilaku manusia Menjadi Lebih baik Oke teman-teman Sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya Jadi gini Ini penting Untuk mempertajam Melatih Pemahaman Penalaran kita Tentang Makna tersirat Dalam teks anidot Bapak sudah siapkan Sebuah teks anidot Yang sangat menarik Lalu lembar kerjanya Langkah-langkahnya Untuk mengevaluasi Makna tersirat Nah Kalian silahkan Masuk dalam kelompok Yang sudah Bapak bentuk Silahkan klik link Di Google Docs Yang sudah Bapak siapkan Nah Disana silahkan Kalian Mulai Membaca Dengan sungguh-sungguh Membaca Dengan penuh pemahaman Teks Anekdot Yang sudah Bapak siapkan Lalu nanti kita bisa Berdiskusi Di grup WA Disana kita akan Bertanya jawab Lebih lanjut Sehingga tujuan Dari Pembelajaran yang pertama ini Tercapeh Begitu ya teman-teman ya Oke Terima kasih Bye